Terima kasih. yang akan apa-apa? Kriteriannya, Pak. Dari 3 juta atau betul begitu? Betul. 2 juta itu kita nggak usah terlibat? Nggak. Kalau mau terlibat 1 juta di kota, 2 juta di kota, itu adalah arahan dari Presiden. Targetnya, Pak. Itu namanya janji kampanye, Pak. Iya kan? Jadi itu bukan nggak ada visi-misi Menteri, Pak. Yang ada visi-misi Presiden, Pak. Jadi gitu, Pak. Nah. Oh, itu pegangan Presiden Prabowo, Pak. Bukan omongan saya, Pak. Nah, saya, pilihan saya bagaimana mencapai itu? Mungkin kalau saya nggak capai tahun depan, saya di-resuffle, Pak. Harus terima. Nggak apa-apa. Kalau saya nggak sanggup, nggak mampu, ya saya harus siap dong. Kalau suatu, Tuan-Tuan, arah kamu jauh nih, ya terpaksa saya resuffle, ya saya harus terima. Di desa-desa, kemauan dan kemauan, renovasi, Pak. Nah, itu Pak. Saya sudah akan sampaikan apa kriterianya. Apakah renovakasi, apakah rutilahu, ya kan? Kemudian rumah kan semua yang dibangun developer, dibangun sendiri. Nanti kita ada database, Pak. Semuanya, Pak. Dari Pemda, dari semua developer, gitu, Pak, ya. Dari TNI, dari Polri, ya kan? Dari semua lah, Pak, ya. Yang itu kita akan masuk ke kita. Jadi itulah. Nggak mungkin saya habis bawah 3 juta sendiri, Pak. Nah, tapi itulah gabungan dari semua. Tapi tadi pertanyaan, Abang bagus, apakah itu termasuk yang di renovasi atau tidak? Nanti saya tanya Presiden, Pak. Presiden, saya kan terima, Pak. Tentu bagi saya, lebih mudah, kalau itu termasukkan gitu. Tapi kan, saya tahu persis, beda antara renovasi dan membangun. Ya, saya nggak mau bohong, Pak. Kalau memang membangun, ya membangun. Jelas sekali beda kan. Beda nggak membangun dan renovasi? Nah, jadi kalau targetnya membangun, ya membangun. Nah, 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 gitu. Tadi, kalau Bapak-Bapak bisa bekerja keras, produktif, itu membantu saya, Pak. Makanya saya coba bantu bermuda, Pak. Betul nggak? Bapak, kayaknya kecapean kurang tidur nih, Bapak. yaudah, Pak, ya. Iya. Bos, ini gue ditunggu Jaksa Agung nih. Ntar gue ditangkep nih, kalau terlambat nih. udah. Ini kan punya agotasi kian dan itu banyak-banyak. Untuk FWB atau MPF, itu kan anggaran 220. Kemarin mau didorong menjadi 300. Apakah ini still going? Pak, anggaran itu kita tentu perjuangkan sebesar-besarnya. ya. Karena saya tahu ini adalah jenis usaha yang menguntungkan. Dan peminatnya juga banyak. Dan NPL-nya juga cukup rendah. Bapak tahu kenapa terbataskan ruang fiskalnya, kan? Iya, kan? Atau nggak tahu? Tahu, Pak. Nah, apakah kewenangannya di saya? Tahu. Nah, jadi, ya, menurut Bapak, saya kepingin nggak ditambah? Nah, nggak jawab aja loh. Biar kita sama frekuensi. Pengen. nah, kenapa saya mau buat kementerian ini transparan, supaya semuanya terbuka, efisien, supaya semua negara kita dengan uang terbatas percaya gitu, bahwa perumahan itu dikeluar dengan benar, Pak. Dan untuk ragian. Bahwa semuanya ini terbuka. Pak, ya, karena itulah makanya bantu kita transparan. Jangan ada korupsi di sini, efisien di sini. sehingga negara percaya sama kita, Pak. Kan gitu, Pak. Itu aja, Pak. Oke ya, aku izin lu nih. Buong, kembali. Buong, selamat menikmati